Hai semua, welcome back to my channel Buat yang baru gabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani Di channelku ini sering membahas tentang Law of attraction, manifestation, dream life, dream job, self-development, mental health, dan masih banyak lagi Kali ini kita akan membahas tentang Gimana caranya aku manifest uang 100 juta My dream life dan juga my dream job Oke, let's get started Oke, jadi kita seperti biasa akan sharing-sharing dan cerita-cerita aja ya Aku sampe catet segini banyak apa aja yang mau aku omongin Karena takut aku lupa Oke, kita mulai ya Jadi, gimana sih aku manifest uang 100 juta My dream life dan juga my dream job menjadi kenyataan Dan gimana sih struggle-nya, apa aja yang aku lalui tuh Gitu kan Oke, pertama kali aku akan cerita gini Dulu kan aku sempat cerita ya Kerja kantoran gak pernah cocok Pindah sini, pindah sana, belo kiri, belo kanan gitu kan Gak pernah cocok Gak ada yang nemenin Kalo kalian percaya, serius aku gak bohong Aku juga gak tau apa yang salah Tapi ketika aku kerja kantoran tuh Yang mau temenan sama aku tuh dikit gitu loh Aku gak tau antara emang mereka jealous Atau emang ada salah di aku Tapi yang mau temenan tuh orang-orang yang bener-bener tulus gitu loh Orang-orang yang suka ngomongin orang Atau yang sikut-sikutan tuh gak nemenin aku gitu kan Dan memang jujur Aku dulu waktu kerja kantoran tuh Dandan gitu loh, ngerti kan? Kayak Karena basically kan aku suka fashion ya Dan dari dulu tuh cita-citaku bakal jadi fashion designer nih Dulu dari jaman kuliah kan Jadi itu yang membuat aku ketika kerja kantoran tuh jadi dandan kece gitu loh Pake boots, pake dress, pake outer Kayak gitu Atau mungkin tuh alasannya aku gak tau lah ya Tapi itu udah terjadi, udah lewat Dan aku juga dibenci, aku juga gak ngerti Ah pokoknya gak pernah cocok deh Toxic environment banget Ya kan? Tapi itu semua bagian dari perjalanan menuju dream life aku Nah kalian pasti punya pengalaman yang sama Bahwa orang jaman dulu Gen X atau baby boomer Berpikir bahwa kerjaan yang keren itu adalah yang pake seragam gitu kan Entah itu PNS atau kerja di gedung yang tinggi Jadi pegawai bank atau kerja di TV gitu kan Kalau pulang ke kampung tuh kayak wow kamu hebat gitu Tapi ternyata penghasilannya gak sebanyak yang aku mau nih dulu Ketika aku udah terjun beneran gitu kan Ayahku adalah seorang pegawai bank dulunya Nah mamaku adalah seorang PNS, guru SMP Kalau ayahku nonton video ini dari rumah Halo ayahku Karena ayah suka nonton nih video-video Youtube aku ya kan Oke lanjut Jadi gini Ortu aku itu baru punya uang di umur 40-50 Nah aku waktu itu gak mau nih Hidupku sulit Dan aku bakal punya uang itu di umur 40 atau 50 gitu kan Memang aku berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja Gak kaya tapi juga gak yang susah gitu loh Ya kan Nah disitu aku mikir kayak Dulu waktu aku zaman kecil ya aku gak pernah dimanja Aku mau beli HP, mau beli tas baru, mau beli sepatu baru Itu susah banget gitu loh dibeliinnya Gak kaya anak-anak di luar sana yang mungkin Minta HP, minta baju baru tuh langsung dibeliin Aku enggak Nah Tapi itu yang membuat aku jadi strong Itu yang membuat aku jadi mandiri dan gak ketergantungan Itu yang membuat aku jadi value barang-barang lebih berharga gitu loh Ngerti gak sih ketika kita mau menginginkan sesuatu tuh kita harus work harder Cari duit Nah terus kan Akhirnya aku menuruti kata orang tuaku untuk bekerja di gedung yang keren gitu loh Itu berhasil Akhirnya aku bisa kerja di daerah SCBD yang gedungnya keren gitu kan Tapi kenyataannya lingkungannya toksik Orang banyak yang gak suka Orang banyak yang sikut-sikutan Orang banyak yang jahat di dunia kerja Aku gak cocok Aku gak ada bakat untuk menjilat bos Aku gak ada bakat untuk baik-baikin rekan kerja terus jadi palsu gitu Aku gak bisa Aku mungkin terlalu baik juga sama orang Makanya diinjek-injek nih Ya kan dimanfaatkan, diboongin sama rekan kerja Dulu aku percaya banget tuh sama rekan kerja ya kan Itu pelajaran berharga sih Jangan percaya sama manusia di tempat kerja Kalo enggak nanti kamu yang sakit hati Itu Wah udahlah itu Pengalamanku yang dulu ya Aku kerja kantoran kan gak pernah cocok ya Aku mikir Capek gitu loh Pindah kerja disini Abis itu pindah lagi Pindah lagi tuh capek Mental health aku kena gitu kan Gak sehat Aku gak mau nih kena stroke masih muda gitu loh Di jalan otw ke kantor Aku ngeluh Pulang kantor aku ngeluh Karena rumahku di Bekasi Dan kerja kantoranku tuh di daerah Jakarta Pusat gitu kan Kayak Aduh kenapa ya cari duit kok gini banget Terus pagi-paginya aku bangun tidur udah ngeluh Aduh harus gak sih aku kerja Capek banget gitu Hari minggu malemnya aku udah kena sundae blues Aduh besok udah seninnya Capek banget nih Mau kerja Kayak gitu terus Hari senin kerja Aku udah mikirin ke hari jumatnya Aduh kapan ya hari jumat Masih lama ya Gitu kan Terus sehari-hari di kantor Jam 12 siang aku udah ngeliat jam tuh Aduh jam 5 sore kok masih lama ya Kayak gitu terus Cycle-nya bertahun-tahun Senin menunggu hari jumat Hari jumat akhirnya weekend Minggu malamnya aku udah stress Besok senin Wah kayak gitu Sampai pada di titik Aku gak mau hidupku kayak gini terus I deserve to be happy Aku pengen kerja di suatu tempat Yang aku tuh suka gitu loh Yang ketika aku tuh enjoy menjalannya Ya kan Dulu ya Setiap pagi ketika aku lagi otw ke kantor itu Bawaannya enak gitu loh Kayak mau muntah gitu Stress Dari 2,5 tahun yang lalu Aku gak pernah menulis spesifik Mau kerja jadi apa Nah manifestku itu simple banget Jadi cuman aku pengen bisa kerja dari mana aja Cuman dari HP sama laptop Dan bisa menghasilkan banyak uang Mau aku kerja dari rumah Dari villa Dari cafe Atau bahkan dari kasur Itu aku bisa menghasilkan banyak uang Udah gitu doang pikiranku Biarkan Allah Atau Tuhan Dan alam semesta ini yang Mengatur Aku bakal kerja apa Kayak gitu dulu aku Aku satu-satunya anak yang keluar dari jalur Karena balik lagi Semua keluarga ku itu berasal dari PNS dan juga pegawai BUMN Nah aku yang Nekat Take risk Untuk mengejan mimpi Menjadi pebisnis Karena Yang aku pelajari dulu Yang aku baca gitu ya Di majalah Forbes Orang-orang miliarder itu Berasal dari Berbisnis Tidak ada yang berasal dari Menjadi pegawai Yang aku baca dulu gitu kan Nah oke dari situ aku mikir Oke aku pengen jadi pebisnis Tapi aku gak tau mau bisnis apa Ya kan Nah makanya Awal aku datang ke Bali itu Mau berbisnis Fashion Export dan import Gitu kan Tapi ternyata Alam semesta berkata lain Dulu tuh ya Keluarga ku memandang Sebelah mata Gitu Kakak ku mikir Lo udah umur segini nih Temen-temen gue yang lain Gajinya udah pada tinggi nih Udah pada dapet 20 juta 30 juta Masa lo masih segini aja Sumpah ku inget banget Kakak ku pernah ngomong kayak gitu Aku dibanding-bandingkan Gitu kan Tapi waktu itu aku cuman Diam aja Aku gak bisa berkata apa-apa Padahal sebenernya Semua orang itu punya timingnya Masing-masing loh Ada yang dapet gaji 30 juta Di umur 28 Ada juga yang dapet gaji 100 juta Di umur 30 We never know Jangan membandingkan hidup Sama orang lain Tapi kakak ku waktu itu kan Tipikal yang negative vibes Ya kan Mama ku juga Suuzon Terus bawaannya ya kan Negative thinking Memandang sebelah mata Banding-bandingin aku Sama tetangga-tetangga Sama saudara-saudara Aku kayak Gak bisa nih Aku stay di rumah Kalau aku terus-terusan Stay di rumah Mental health aku Kena gak sehat Dan aku terus-terusan Jadi low vibration Ketika aku terus-terusan Ngeluh Low vibration ya kan Stress ya kan Doa dan proses Manifestasi aku Jadi terhambat Nah itu yang memutuskan aku Untuk merantau Karena memang Ibaratnya di umur-umur 22 ke atas Orang tuh udah Seharusnya merantau Atau pergi dari rumah Jangan stay Sama orang tua lagi Gitu Apalagi yang di umur 30 Tapi kalian gak perlu Mengikuti jejaku kok Karena ada beberapa orang Yang mungkin Memang keluarganya Tidak Mengizinkan gitu kan Tapi jangan sedih bunda Karena Emang kalian pikir Orang tuh aku dulu Bakal mengizinkan Aku ada pikiran gitu Oh orang tuh aku Bakal mengizinkan nih Aku merantau Keluar dari rumah Gak ada Aku jam 7 malem Belum pulang aja Udah di omelin Aku lagi nongkrong Sama temen-temen ya Jam 7 jam 8 Disuruh pulang Di omelin Disuzonin Aku lagi ngapain Dikiranya Aku lagi macem-macem gitu kan Aku malu banget Jujur lagi nongkrong Sama temen-temen Terus jam 8 pulang gitu Tapi Nothing is impossible If you believe Disitu aku mikir Oke aku mau manifest Kalau aku diizinkan nih Merantau gitu Makanya aku pakai loa Untuk membuat Orang tuh aku Mengizinkan aku merantau gitu And it's happening Dan sudah terjadi kan Sampai pada akhirnya Orang tuh aku Mengantarkan ke bandara Dan aku ingat banget Kata-kata yang mamaku Bilang di bandara Sebelum aku Berangkat Mama bilang kayak gini Jangan bikin malu keluarga Aku ingat banget Kalau dipikir-pikir tuh Sakit hati gitu loh Maksudnya apa gitu Dikiranya aku mau ngapain sih Di Bali gitu loh Jangan bikin malu keluarga Sampai sekarang Kalau aku ingat tuh Masih sakit hati Bener Itu kejadiannya udah lama ya Tapi Masih sakit hati gitu Aku ingat banget Ketika mamah ngomong kayak gitu ya Akhirnya mereka pulang Dan aku nunggu pesawat Di ruangan tunggu gitu kan Aku langsung nge-WA Ayahku Aku bilang Maksudnya mama tadi apa Bilang Jangan bikin malu Gitu loh Jujur aku sakit hati banget Kalau ingat gitu loh Ini aku sampe Berkaca-kaca Maksudnya kayak Waktu itu aku ada dendam positif Aku mikir Oke Tekanan ini Seuzonnya ini Yang akan membuat aku sukses Gitu loh Lihat aja Aku gitu Dalam hati Pada dulu Pada ini nih Kalau dibilang sakit hati Mas Sakit hati banget Bukan cuman itu doang Mamahku mah Kalau ngomong Kadang suka nyakitin gitu loh Dan dikira aku yang Salah Mereka gak pernah salah Tapi ini pelajaran banget sih Buat aku ketika nanti Bakal jadi orang tua I know what to do Untuk anak-anak aku Aku gak mau yang terlalu Mengekang Seperti Kodok dalam sangkar gitu loh Itu pelajaran buat aku Karena anak juga punya hati Gitu Ketika Omongan orang tua Yang bikin kita sakit hati Itu bakal Keinget Gitu loh Ngerti gak sih Kalian yang lagi berjuang sekarang Buat kalian yang mungkin Lagi diinjek-injek sama bos Buat kalian yang mungkin Dipandang sebelah mata sama keluarga Karena kalian belum menghasilkan apa-apa Keep going Lanjut terus Because everything happens For a reason You never know What's around the corner Kamu gak tau besok bakal dapet Opportunity apa So you should keep going Don't stop Banyak orang yang stop Di pinggir jalan Ibaratnya gitu kan Gak lanjut OTW Karena posisi kita saat ini Tuh lagi OTW Menuju dream life Kalau kamu stuck Kamu di maja Menatapi nasib Dan kamu gak bangkit Ya hidup kamu akan Begini-begini terus Gak akan ada perubahan Itu yang aku lakukan dulu Adalah bangkit Dan aku mengejar mimpiku Sampai akhirnya Dua hari yang lalu Mamaku ngechat kayak gini Dan bilang bangga Karena Beliau nonton video-video aku Di Youtube Dan juga ayahku Ngechat hal yang sama Bangga sama aku Mereka bangga Karena bisa Melihat aku Help people Gitu 6 tahun yang lalu Gajiku itu 6 juta per bulan Terus Akhirnya di awal tahun kemarin 6 juta Aku dapatkan Hanya dalam waktu Satu minggu Abis itu Jadi 6 juta Sehari Terus lompat Menjadi 50 juta Dalam 5 hari Abis itu lompat lagi 50 juta Hanya dalam waktu 2 hari Bisa aku dapatkan Dan sekarang Ada di titik Alhamdulillah 3 digit per bulan Dan aku bisa Membuat orang tua Aku bangga Aku bisa ngasih uang Ke mereka Aku bisa sedekah Ke banyak orang Aku bisa Membantu orang-orang Yang gak mampu Gitu kan I'm here right now It's happening Manifestasi aku Menjadi kenyataan sekarang Ada di titik ini Nah terus kak Ngomongin teknik nih Gimana sih caranya Teknik yang kakak pakai Untuk bisa berhasil Menjadi kenyataan Gitu kan Sama aja Kalau ditanya teknik Itu sama Seperti yang aku sering Bahas sama kalian Law of attraction Itu kan memang Tekniknya macem-macem ya Tapi aku pakai Konsisten itu Cuma ada 3 Scripting Afirmasi lewat ucapan Dan juga visualisasi Lewat pikiran kita Ditambah doa Ditambah kalau kalian Muslim itu Salawat Jibril It's powerful Mau apapun Kasus kalian Saat ini Orang kan pasti Masalahnya beda-beda tuh ya Tetap lakukan yang sama Cuma diganti aja kalimatnya Misalnya kayak Aku seneng banget Dan bersyukur Karena akhirnya Apa Lanjut aja Ini banyak banget Yang ngirimin aku DM Atau pas lagi Seminar online kemarin Online kelas Banyak yang bertanya Kak posisiku sekarang Kelilit hutang nih Ada yang posisinya sekarang Apa Ditinggal suaminya Ada yang posisinya apa Macem-macem Gimana ya kak Cara bikin kalimat afirmasinya Sayang Kalian jangan ngikutin Aku 100% Oke Kalian harus bisa kreatif sendiri Bener deh Apapun Ya Apapun situasi kalian Saat ini Apapun kasusnya Itu sama Tinggal pinter-pinter kita Bikin kalimat Afirmasi dan scripting Ketika visualisasi Itu juga Kamu harus membayangkannya Itu spesifik Detail Kamu mau ngapain Mau tinggal dimana Mau sama siapa Mau terlihat Bagaimana Terasa seperti apa Rasakan Ya Oke Nah cara yang aku pakai itu Scripting Udah pasti kan Pertama kali Aku pasti bilang Akhirnya orang tua aku Mengizinkan aku Untuk melantau Dan aku sekarang bisa Ada di Bali Kenapa aku pilih Bali sih Karena I'm not a city person Aku lebih suka ke Islands Aku lebih suka Bisa ke pantai Bisa ke pemandangan alam Itu tiap hari Gitu kan Udah Udah Akhirnya Aku pilih Bali kan Dan Kenapa aku pilih Bali juga Posisinya waktu itu Aku mau Bisnis Barang-barang Bali Untuk ekspor-impor Oke Udah tuh scripting Aku inget banget Pernah nulis kayak gini Hey Hey My name is Tresnani I finally working at something That I really passionate about Aku bisa tinggal di suatu tempat Yang deket sama pantai Aku bisa kerja dari mana aja Villa Cafe Dari pantai Kayak gitu And it's happening right now In front of me Udah terjadi Yang dulu aku nulis tentang My dream life itu Sudah terjadi Sekarang Kalau aku pikir-pikir Tresnani bakal ada di titik ini Mana pernah aku kepikiran Bisa help people Gitu kan Orang cita-citaku dulu jadi fashion designer Ibaratnya kan Alam menyuruh aku untuk help people Ya Terus Apapun posisi kalian saat ini Selalu ingat bahwa Hari ini Kita sedang berada di Waktu yang benar Di tempat yang benar Apapun Pilihan yang sudah kamu buat Di masa lalu Itu tidak pernah ada yang salah Kamu udah ada di titik yang benar sekarang Kamu udah otw menuju Dream life kamu Tapi jangan sampai kamu stuck Karena banyak orang yang Tersesat Dan gak nyampe ke dream life-nya dia Karena mereka meratapi nasib Jangan sampai kamu jadi orang seperti itu Jangan sampai kamu merasa Oh Loa tidak berpihak di aku kak Eh jangan sedih bunda Kemarin banyak yang Apa namanya komen-komen di youtube aku Di tiktok aku tuh bilang Kak Loa gagal di aku Kak aku Gak lolos tes PNS Aku gak lolos tes ini Lalalala gitu kan Loa gak berpihak di aku kak Apa yang salah ya Enggak sayang Jangan pernah berpikir kayak gitu Kalau kamu berpikir kayak gitu Ya sudah Kamu tidak akan mendapatkannya Orang tidak akan mendapatkan Keajaiban Ya Atau Apapun yang dia mau Kalau dianya aja ragu Kalau dianya aja tidak percaya Makanya Kalian gak usah Buang-buang energi Menjelaskan tentang ini semua Proses manifesting Low ostracian Blah 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 Ke orang-orang yang frekuensinya Tidak sama Kayak kamu Kamu akan buang-buang energi Ya Jadi cukup kamu sama Tuhan aja yang tahu Apapun posisi kamu saat ini Dimanapun kamu berada Keep going Selalu percaya bahwa Everything happen for reason Kenapa ini semua terjadi sama kamu Karena ada alasan yang kita tidak tahu Keep going Don't stop Keep trying Ya Oke Jangan sedih Aku cerita Kayak gini Supaya kalian lihat Bahwa Manifest dream life itu Tidak ada yang mudah sayang Struggle yang lagi kamu hadapi sekarang ini Itu wajar Kegagalan yang kamu dapatkan itu Sangat normal Aku pernah mengalaminya dulu Tapi aku gak stop Aku percaya Something amazing is coming Oh iya ngomong-ngomong Aku membahas tentang ini semua Gimana cara manifest dream life Dream job Gimana cara manifest uang Gimana cara Ketika kita lagi ada di low vibration Gimana ketika low waktu belum terjadi di kita Gimana belum berhasil Doa belum dikabulkan Itu ada di online kelas aku Yang kemarin ketinggalan nih Banyak banget ya Di DM di Youtube Banyak yang komen Kak aku belum ikutan online kelasnya Oke online kelas akan diadakan lagi tanggal 19 dan 20 Oktober Jam 7 WIB Oke Buat teman-teman yang mau daftar Bisa klik link di bio aku di bawah Ya Nah sehari-hari aku mendapatkan pertanyaan juga tuh Apakah kita harus lakukan tiap hari sih kak Jawabannya sebenarnya iya Konsisten Jangan kamu lakukan tuh pas lagi ada maunya doang Tapi lakukan ini seperti kamu lagi gocok gigi lifestyle harian kamu Gitu loh Ketika kamu melakukannya rutin gitu kan Konsisten Otak akan mencari cara untuk mewujudkannya Oke Kamu harus keep going Gak usah mendengarkan apa kata orang You are smart You are powerful Oke Jangan sedih Karena kamu adalah orang yang berharga Kamu adalah orang yang sangat powerful Jangan pernah berpikir kalau kamu itu tidak pantas Keep trying Oke Keep trying Don't stop Kamu itu kuat Jangan ada orang yang bisa membuat kamu stop Bangkit Ya Oke You are smart Ya Thank you for watching And see you in my next video Bye-bye Bye-bye